Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim dan syukur lillah yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber Anda berada itu dan saya dan sahabat semua-sahabat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di malam jemaah yang berukurkan ini saya akan ujasahkan kembali yaitu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim saya dinukir dari kitab Seluruh Likmat ketika kita pengen banyak rezekinya banyak rezekinya dari semua penjuru penjuru mata alim penjuru mata alim jadi sahabat cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim itu seribu kali setiap malam setiap malam itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim seribu kali selama tujuh malam berkurut-kurut akhirnya saat hajat baru baca Bismillahirrahmanirrahim seribu kali dan kalau kita pengen menagih hutang kita mencapai yang punya hutang kita menghadap kearah orang yang punya hutang baca ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 313 Kalau kita pengen penyakitnya sembuh, penyakitnya provis, penyakitnya tidak sembuh-sembuh, minta kepada Allah, wassilah, bismillahirrahmanirrahim, bacakan, siapkan air di gelas, air putih di gelas, dikasih garam sedikit, dibacakan, bismillahirrahmanirrahim, 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 313. Tutup air itu, disimpan, ketika bangun tidur, baru diminum, bismillahirrahmanirrahim, 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 313, dikasih garam sedikit, ditutup, bangun tidur, baru diminumkan. Kalau penyakitnya kronis seribu kali, bismillahirrahmanirrahim, tutup, bangun tidur, baru diminum, dan diolesin semuanya. Kalau kita pengen tahu penyakit itu kiriman atau tidak, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, sahabat yang disediakan telur, telur ayam, telur ayam kampung, siapkan, ya. Ditulis telur ayam kampung itu bismillahirrahmanirrahim, tapi buruknya bisa-bisa, bacin, min, gitu tuh ya, tulis sebutnya telur. Bungkus kain putih, ketika ditulis bismillahirrahmanirrahim, telurnya itu ditulis bismillahirrahmanirrahim, terus ditulis siapa nama yang sakitnya, telur sebutnya. Dibungkus kain putih, setelah dibungkus, dibacain bismillahirrahmanirrahim seribu kali. Ketika seribu kali sudah dibacakan, tiumkan di telur yang sudah dihitung kain itu, lalu telur itu dibakar. Bakar. Jadi niat untuk membakar penyakit, atau niat untuk mengembalikan siapapun yang ngirim penyakit kepada kita. Kalau, 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 kalau telurnya itu, apa, pecah nih, pecah, bakar pecahnya, tidak matang. Dan di dalamnya ada seperti paku, ada berling, berarti itu adalah penyakit kiriman dan kekuatan dari manusia. Kalau telurnya itu matang dan biasa saja, berarti penyakit biasa, itu adalah penyakit pedih, atau menjadi coba. Nah, kalau kita tidak punya anak, pengen minta kepada Allah, ya Allah, mbak S.W.T. Bacakan bismillahirrahmanirrahim, siapkan, siapkan tempat air yang dibuat dari tanah. Yang dibuat dari tanah seperti gedi, yang baru ya, yang baru. Atau apa yang kayak gini, air yang dibuat dari tanah, syaratnya tempatnya itu baru. Nah, sahabat, ambil air hujan dari langit. Ambilnya pakai tangan, seperti ini, air hujannya. Ya, ambilnya dari tangan. Terus, setelah sudah penuh, dimasukkan ke tempat yang terbuat dari tanah itu, dimasukkan. Terus, setelah sudah masuk, diminumkan air hujannya, membaca bismillahirrahmanirrahim, seratus dalung. No, terus berturut-turut, selama tujuh kali hujan, ya. Minta kepada Allah, kita dikasihkan ke tempat yang harus. Nah, kalau usaha kita, biar maju nih, biar maju. Minta kepada Allah, wa zillah, bismillahirrahmanirrahim, dibaca berapa? Seribu kali. Setiap malam, sahabat, disiapkan air putih, air dalam akhwah. Akhwah, bismillahirrahmanirrahim, seribu kali, tiupin. Ya Allah, wa zillah, bismillahirrahmanirrahim, saya minta agar usaha saya lancar, agar usaha kita naris, manis. Kalau kita pengen anaknya sembuh, lagi panas atau rewel, bacain bismillahirrahmanirrahim, 313. Tiupkan air, terus dioles-oleskan ke anak yang panas dan anak yang rewel. Insya Allah, wa zillah, bismillahirrahmanirrahim, bakal bijak bersama Allah s.w.t. Kalau rumah kita banyak sekali gangguan gaib, gangguan-gangguan setan, bacain bismillahirrahmanirrahim, siapin air putih, bacain bismillahirrahmanirrahim seribu kali. Bapain air, cipat-cipatin semua di rumah dan segerinya, agar terpindah dari orang-orang yang mau mendorongi kita. Itu gitu, sahabat, bismillahirrahim, itu sangat luar biasa. Itu yang saya dimukir daripada kita tak selalu ribat. Atau kita pengen tidak punya jodoh-jodoh, ya Allah. Aulanya, ya Allah, bukan Allah kasih Allah rombol ini. Saya merasa tidak pende, tapi saya kiri tidak dapat jodoh-jodoh. Dan sama Allah, suat saja, selamat jauh malam, bertulut-turut, bacain bismillahirrahim, rahmanirrahim, seribu kali. Nah, siapin air tempat, kasih air putih, bacain bismillahirrahim, rahmanirrahim, seribu kali. Setelah itu, sebelum tidur, diusapin mukanya. Ya Allah, bismillahirrahim, bismillahirrahim, aura say, aura kasih, aura Lamborghini, aura ababela. Dan tidak didekatkan jodohnya dan semuanya. Jadi, begitu sahabat ini berguna untuk apa saja bisa untuk obat yang penyakit. Bisa untuk jodoh-jodoh, bisa untuk nabi-nabi, nabi-nabi, bisa. Kalau untuk sahabat-sahabat yang di luar negeri, majikan yang baik dan juga ADLVG. Dibacakan bismillahirrahim, kelas, si cupir, nabur-nabur yang dibuka. Kita akan majikan kita sayang dan juga semena-mena dan laji dibayar. Nah, itu sahabat. Juga kalau kita nanam-nanam apa saja, cabai, padi. Juga dengan bismillahirrahim, bacakan sahabat seribu kali. Bindai, cipta-ciptasi, tanaman-tanaman kita. Dan wasillah, bismillahirrahim. Allah mengkabul semua doa dan hajat-hajat kita semua. Jadi itu sahabat yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Itulah istimewa daripada lafal bismillahirrahmanirrahim. Bisa berguna menurut apa saja, hajat apa saja, keinginan kita apa saja. Insya Allah bisa untuk mengembalikan penyakit santet yang orang kira-kira bisa. Dengan bismillahirrahim tadi. Sambil telur ayam kampung, dijulis bak si umim, terus bisa. Terus namanya, terus dihungkus, dilawan, terus dibakar. Niat untuk mengembalikan santet, niat untuk agar santet itu pergi dari tubuh orang yang lagi benar santet. Sahabat yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Mungkin sahabat kan hafal semuanya, bismillahirrahim, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Dengan melihat kita, dilah, semuanya berkata bapak, dilah, mencari dan berharap, berhidup dari Allah SWT. Jadi berhidup suara, bismillahirrahmanirrahim, ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita ingin punya anak yang tadi kan sudah air hujan, kalau hujannya kita jarang terhujan, kita begini saja. Tulis bismillahirrahmanirrahim, sesuanya 313, siapkan kertas HPS, ditulis bismillahirrahmanirrahim 313, ya. Setelah ditulis, sahabat melakukan hubungan intim suami istri. Malam itu, iku-kiku, iku, iku, iku. Suami istri, bapak, iku. Setelah melakukan iku-kiku, hafal bismillahirrahmanirrahim yang dikertas itu dilipat, rontongin saja. Terus lalu peci, rontongin saja. Kita dengan wasilah bismillahirrahmanirrahim, agar insyaAllah berikan keberan. Jadi, kalau sakit, taruh boyong, marah, ejok, marah, istri, sebulanirrahmanirrahim, sepuluh jenuh, panjangkan 313, diberi air, taruh tempat tidur, pagi-pagi, belum minum apa-apa, minum air hujan, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan kesempatan sehatan bersama-sama. Kita akan kesuksesan. Mari kita bersama-sama mengirimkan salawat dari istilah salawat dari. Dan telah diomor kiamat, diomor masyarakat, kita akan dapat syafatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Rabbi fangfa'na bi-barakatihim. Wahdinal husna bi-hormatihim. Selamat salat salat ini silahkan ijazahkan kepada sahabat-sahabat semua. Monggo diamalkan salawat yang selalu saya lantunkan. Salawat ini juga sangat luar biasa sekali hasilnya. Jadi kemarin sudah diceritakan kan, pun santai yang saya datangin, salawat itu mereka panas dan pun santai itu sambutan darah berkali-kali. Amalkan saja salawat. Dan bismillahirrahmanirrahim silahkan amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat di sini buat dunia wal-ahirrah. Saya akan membawa untuk menghadiri atau memimpin acara rutinan setiap malam. Mudah-mudahan berkah. Jazakumullah s.w. jazak kepada sahabat-sahabat s.s. semua yang sudah selesai memakai kepada pokokan. Yang berhasilkan hajat sahabat-sahabat semua dikabungi sama Allah s.w.t. Dan abaikan berita-berita haks. Bahwa saya hidup pada pokokan selalu meminta-minta ta'arif. Sekian berikutnya semuanya tidak ada. Pada pokokan tidak pernah meminta-minta ta'arif. Tidak-tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Wabarakat, wabarakat, wabarakat. Terima kasih.